Panitia Piala Presiden 2022 sudah memutuskan batasan jumlah penonton yang bisa hadir di stadion. Dalam setiap laga di Piala Presiden, Panitia memutuskan bisa dihadiri 75 persen dari kapasitas stadion. Keputusan diambil setelah rapat koordinasi PSSI, Kemenpora, Kemenkes, hingga BNPB, pada selasa tanggal 7 Juni tahun 2022. Panitia belum berani mengambil resiko laga turnamen pramusim dihadiri 100 persen penonton. Selain itu, penonton yang bisa hadir juga mesti memenuhi berbagai persyaratan ketat. Karena jangan sampai perhelatan sepak bola menjadi klaster COVID-19, meski kondisi pandemi saat ini sudah mulai membaik. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan, kapasitas 75 persen itu hanya untuk penonton. Tidak termasuk pemain, ofisial, hingga pelatih. Sementara itu, tes antigen sudah tidak ada karena pasti yang hadir telah vaksin dua kali. Supporter yang nanti mendukung yang hanya punya tiket. Iryawan memastikan aturan 75 persen itu berlaku di semua stadion. Meski empat stadion yang menjadi tuan rumah memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang berkapasitas 42 ribu, Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Kabupaten Bandung berkapasitas 38 ribu. Lalu Stadion Manahan di Kota Solo menampung 20 ribu, dan Stadion Segiri di Samarinda berkapasitas 16 ribu.